Sedangkan kedua terkait sengketa pemilu legislatif 2009 yang digelar Kamis 28 Mei 2009 di Mahkamah Konstitusi Jakarta dalam tahap pembuktian materi-materi gugatan serta penguatan bukti-bukti tambahan dari penggugat. Partai Kedaulatan Kabupaten Papakasan pada pembuktian berkas gugatannya menilai telah terjadi penggelembungan suara salah satu partai yang dianggap merugikan Partai Kedaulatan. Itu terjadi di daerah pemilihan tiga, tepatnya di Kecamatan Pademawu. Menurutnya terdapat sembilan desa yang dianggap telah terjadi penggelembungan suara partai. Namun KPUD Pemekasan membantah tudingan Partai Kedaulatan tersebut. Ketua KPUD Pemekasan Imadudin menilai pihaknya telah membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif di Pemekasan sudah sesuai prosedur. Menurutnya gugatan yang disampaikan Partai Kedaulatan justru lemah karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh KPUD Pemekasan yang merupakan hasil rekapitulasi suara perkecamatan. Apalagi semua saksi telah menandatangani berita acara model DA Plano. Di mana KPUD Pemekasan itu digugat oleh Partai Kedaulatan untuk DPRD Kabupaten yang terfokus di daerah pemilihan Pemekasan Tiga khususnya konsentrasinya di Kejamatan Pademawu dan ada sembilan desa yang disampaikan yang dianggap bermasalah.